Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dulur, kali ini kita akan memasang tali air corner boot ya Nah kurang lebih saja seperti ini Ini adalah tipe app Ukurannya 10mm atau 1 cm Dan ini tipe D yang ukurannya 10mm Atau 1 cm juga ya Nah yang kita pasang adalah tipe app yang seperti ini Adalah 1 cm Jadi banyak sekali ya jenisnya untuk tali air Untuk blend keramik Jadi teman-teman bisa menyesuaikan selera saja Nah ini yang kita pasang, yang tipe app seperti ini Jadi yang tipe app itu ada lubang-lubang yang disini Dan sudah terbentuk tali air yang terlihat di video ya teman-teman Untuk panjangnya ini kurang lebih ada 2 meter 20 Untuk bahannya kita menggunakan semen perkat dicampur sama semen biasa Untuk perbandingannya semen perkat 1, semen biasanya 4 ya teman-teman Nah ini untuk barangnya banyak sekali Corner bit yang kita gunakan nantinya Untuk sudut, untuk tali air itu semuanya ada Dan ini kita menggunakan dari dulu dari SCK ya teman-teman Karena untuk barangnya itu kuat Tidak rapuh Nah ini yang selalu kita pasang di video-video sebelumnya Sebagai sudutan luar, sebagai sudutan tali air Kita menggunakan dari SCK Nah seperti ini untuk tampilannya ya teman-teman Dan usahakan untuk plinnya ini harus benar-benar lurus ya teman-teman Nah untuk panjangnya disini 220 cm Untuk tali air Tapi kalau untuk corner bit Sudutan luar itu sudah beda lagi Kurang lebih ada 2 meter 50 Beda jenis untuk panjangnya juga beda ya Dulur ya Dan untuk plin granitnya ya Ini ukurannya 7 cm setengah Jadi 7 cm setengah Ini pemasangnya rata sama dinding plasteranya Kita olesi semen perkatnya tadi Seukuran panjang dari tali air ya Dulur Nah kurangnya seperti ini Jangan terlalu keras ya Nanti adukannya kalau terlalu keras itu susah lor masanya ya Jadi kita bikinnya agak lembek saja Untuk dinding kita basahi terlebih dahulu Supaya bersih ya dari debu-debu Supaya ini merekatnya bisa sempurna Seperti itu Untuk dinding ini dinding lama lor ya Dinding lama jadi warnanya agak berantakan Tapi ini belum dicat Ya nanti sekalian kita renovasi ya Renovasi tipe lampir lagi Terus dicat ya Seperti itu Jadi untuk bahan yang kita pasang ini adalah UPPC ya Dulur ya Dan untuk kelebihannya kita menggunakan Lis tali air seperti ini ya Itu pengerjanya lebih cepat Mempermudahkan tukang Hasilnya bisa rapi Bisa Presisi ya Jadi untuk pemasangan seperti ini Bisa menggunakan benang Kalau Plasteranya itu tidak lurus lor ya Karena disini untuk Plain keramik sama Dinding plasteranya sudah lurus Kita pasangnya manualan seperti ini saja Tanpa menggunakan benang Nah ini cukup di tekan-tekan mengikut pin di bagian ini Lisnya Granit Jadi kalau lisnya lurus sama tembok itu sangat mudah lor untuk pasangnya Seperti itu Kalau saman minat dengan ini Saman bisa menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi Seperti itu Untuk jenis-jenisnya banyak sekali lor ya Untuk tali air Kanopi Tali air kusen Itu semuanya ada Untuk sudutan luar Sudutan dalam Semuanya ada Oke monggo Disimak aja ya Video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk di like, share, komen Dan juga subscribe Nah kalau lis tali airnya sudah Terikat sama semen perkat Kita tinggal memenuhi menggunakan adukan semen pasir Jadi tidak menggunakan semen perkat lagi Lebih menghemat saja Kalau teman-teman masih pakai semen perkatnya Itu juga tidak masalah Terus kita gosok-gosok menggunakan roskam kayu seperti ini Dan di bagian bawah Teman-teman bisa menggunakan alas ya Pakai kertas ataupun pakai plastik Itu juga tidak masalah Karena di video kita tidak pakai ya Jadi kita langsung bersihkan aja Supaya lebih rapi Nah seperti ini Ini nanti kalau setelah kering ya Setelah kering ya minimal satu hari Atau setengah hari itu bisa Untuk di aci Yang warna putih Nah ini langsung kita bersihkan Terus kita tinggal nyambung di bagian ini Sebelahnya Usahakan untuk potongan yang tengah ini Harus lurus Terus bagian pusukan kita potong Ini tajam Atau miring ya Miring seperti itu 45 derajat Babi Baris 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 Amin Baris 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati